Longsor melanda lokasi penambangan emas tanpa izin di desa Buranga, Kabupaten Parigi, Mutong, Sulawesi Tengah. Longsor diduga menimbun puluhan warga yang saat itu sedang mendulang emas di bekas galian alat berat. Video amatir merekam kepanikan pekerja saat Longsor melanda tambang emas di desa Buranga, Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Longsor terjadi sekitar pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah dan diduga menimbun puluhan warga yang sedang mendulang emas di bekas galian alat berat. Tim gabungan berhasil mengevakuasi 10 jenazah dengan menggunakan alat berat. Hingga gini pencarian serta evakuasi korban tertimbun longsor masih terus berlanjut. Jumlah kepasian tentu yang tertimbun longsor sampai sekarang masih belum ada data yang kita inginkan karena memang terdekat kejadian sudah terlap. Nah, nanti mungkin kepasian jumlahnya nanti telah dilaksanakan kejadian evakuasi yang mana resursa sedang melakukan kepada Bapak Boda untuk diselamakan pelaksanaan kejadian evakuasi sampai di atas. Menurut warga sekitar, aktivitas penambangan emas telah berlangsung selama 3 bulan terakhir. Pekerja tambang diketahui berasal dari 3 desa di kecamatan Ampi Babo. Bahkan sejumlah pekerja datang dari luar kota di sekitar Sulawesi Tengah. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, INews, melaporkan.